Pemilu ini sudah terjadi di mana-mana Nah yang baru-baru ini di Korea Itu kan Pilpres Tanggal 9 kemarin, 9 Maret Nah di India Mulai bulan Februari Kemudian Maret Itu sebagai negara demokrasi terbesar Lancar aja itu Pemilihan Apa namanya Local electionnya di beberapa negara bagian Itu berjalan dan sekarang ini Masih ada hitungan suara Di beberapa negara bagian Di India Tidak ada juga itu wacana tunda-menunda Begini Jadi maksud saya Sama-sama pandemi maksudnya Prof. Jimli ya Ya sama-sama pandemi Dia lebih banyak yang mati dari kita India itu lebih banyak matinya Nah jadi Apa namanya Ini sesuatu yang wajar aja lah Ya tapi untuk Apa namanya Berharap bahwa ini Apalagi nanti alasannya Diubah alasan ekonomi Itu juga gak beralasan Jadi Saya rasa Tujuannya bukan untuk Menunda serius gitu loh Tetapi Panjang masa jabatan Tapi Menghidupkan wacana Umum aja Dan itu tidak apa-apa Bagus-bagus aja Jadi menurut Prof. Jimli Ini kreativitas politik aja ini ya Ya Kalau mau serius Ya kita bisa mengatakan Begini Ini menunda Nunda pemilu ini Ada kaitan apa tidak Dengan perpanjangan masa jabatan Nah kalau sekedar Nunda pemilu Tanggal-tanggal jadwal Itu kan soal Teknis ya Nah itu nanti kita bicarakan Tapi Kalau itu ada kaitan dengan Perpanjangan masa jabatan Nah ini Masalah Karena ada tren global Misalnya Tertemism itu Sejak tahun 90an Banyak negara yang Memperpanjang masa jabatan Jadi tiga periode itu Di Afrika banyak itu Tapi banyak yang berhasil Banyak juga yang berdarah-darah Gagal Medcom.id A part of media group network Subur ayam Kalau diaduk-aduk jadi cair Seriously Diaduk kayaknya ya Oh perlu luar diri gimana ya Ini demi kemajuan bangsa Indonesia Isu kebangkitan Kekai ini Dihentikan Medcom.id A part of media group news Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!